Halo, apa kabar? Kembali lagi di channel YouTube Pebriat Naat Maja. Hari ini aku akan membagikan resep nasi kuning komplit dengan ayam goreng lengkuas. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan resep resep terbaru dari aku. Untuk bahan-bahan dan juga takaran lengkapnya, bisa kalian cek di description box yang ada di bawah video ini. Langkah pertama, kita haluskan bumbu untuk nasi kuningnya. Ini ada bawang merah, bawang putih, dan juga kunyit. Kita blender semua sampai benar-benar halus. Boleh ditambahkan sedikit air ketika memblender seperti ini ya. Kemudian kita tumis sampai benar-benar wangi. Kemudian kita masukkan rempah-rempahnya. Ada daun jeruk, daun salam, lengkuas, dan juga sereh. Masukkan juga seasoning, garam, dan juga kaldu ayam bubuk ke dalam bumbunya. Ini akan bikin bumbunya wangi dan juga gurih banget. Kemudian tambahkan air ya. Lalu dimasak sampai mendidih dan matang. Oh iya, aku juga tambahkan lada bubuk. Ini sesuai selera aja. Kalau mau ada sensasi pedesnya dikit, boleh tambahin lada ya. Kalau udah mateng, tinggal diangkat deh. Kita masak nasinya yuk. Ini beras yang udah cuci bersih. Tinggal campurin aja sama kuah bumbu kuning yang udah kita masak tadi. Nah ini kita masak sampai kuahnya benar-benar menyusut. Yang membedakan nasi kuning ini rasanya lebih enak dan wangi. Karena bumbunya kita masak sampai matang. Kemudian masukkan santan ya. Jangan lupa. Terus diaduk-aduk aja. Sampai kuahnya benar-benar menyusut seperti ini. Meski tanpa pewarna, tapi warna kuningnya bagus banget loh. Ini cuma dari kunyit yang kita blender tadi. Kalau udah menyusut seperti ini, bisa kita angkat dan kita dinginkan sebentar. Kemudian siapkan kukusan untuk kita mengukus nasinya. Setelah kukusannya panas, kita bisa masak nasinya kurang lebih 10-15 menit atau sampai benar-benar matang. Setelah matang, nasinya bisa diaduk-aduk. Kemudian kita dinginkan deh. Sekarang kita buat ayam goreng lengkuasnya. Takaran bumbunya bisa kalian cek di description box ya. Bumbu halusnya ada bawang merah, bawang putih, jahe, dan juga kunyit. Ini lebih enak kalau kalian tambahin ketumbar. Cuma aku nggak punya ketumbar di rumah, jadi bumbu ini aja yang aku pakai. Kalau bumbunya sudah halus, kita tinggal tumis aja sampai benar-benar wangi. Sambil ditumis, kita tambahkan juga rempah-rempahnya. Ada daun jeruk, daun salam, dan juga batang serai yang sudah digeprek. Kemudian masukkan kaldu ayam bubuk, garam, dan juga sedikit gula. Ini diaduk sampai benar-benar wangi. Kemudian kita masukkan ayamnya. Kita baluri seluruh ayamnya dengan bumbu yang sudah matang ini. Jangan lupa untuk tambahin ladanya ya. Kemudian setelah lada masuk, kita juga masukkan lengkuas yang sudah diparut. Ini diaduk-aduk lagi. Kemudian tambahkan air, dan masak sampai benar-benar mendidih dan juga kuahnya menyusut. Setelah kuahnya menyusut seperti ini, tinggal kita angkat aja ayamnya. Sudah diinginkan, baru sudah siap untuk digoreng. Kita bikin tempe oreknya yuk. Aku sudah siapkan setengah papan tempe. Kemudian ada bumbu untuk menumis. Cabai merah keriting, lengkuas geprek, bawang merah, bawang putih, daun salam, dan asam jawa. Ada gula merah, lada, dan juga sedikit garam. Bawang merah, bawang putih, juga cabainya. Kita iris tipis saja untuk kita tumis. Berikutnya, kita potong tempenya. Potong memanjang seperti korek api, kemudian dipotong kecil-kecil lagi seperti ini. Sisir setengah gula merah. Aku sudah siapkan kacang tanah untuk digoreng. Siapkan minyak yang sudah dipanaskan, kemudian aku goreng kacang tanahnya. Ini dimasak sampai benar-benar matang dan renyah, tapi jangan terlalu lama ya, karena kacang tanah itu cepat banget buat hangus. Setelah matang, tinggal ditiriskan aja deh. Lanjut, kita goreng tempenya. Goreng tempenya sampai benar-benar kering dan kecoklatan. Setelah tempenya kita tiriskan, lanjut kita tumis bumbu yang tadi udah kita iris. Kemudian tambahkan deh rempah-rempahnya, ada daun salam. Mengkuas geprek, asem jawa, gula merah, garam, dan juga lada. Ini semua dimasak aja ya, sampai benar-benar harum dan matang. Kalau gula merahnya sudah meleleh dan membentuk karamel, kita masukkan deh tempe dan juga kacangnya. Diaduk-aduk merata, baru kita tambahkan kecap manis. Kemudian kita masak sampai semuanya kering. Sekarang kita bikin telurnya. Ini aku pakai 2 butir telur, tambahin sedikit garam dan juga lada. Dikocok aja. Sekarang kita masak telurnya. Ini kita lebarin supaya tipis seperti ini. Kemudian kita balik. Setelah itu, kita gulung deh kalau kedua sisinya udah kering. Supaya nasi kuningan wangi, aku juga siapin bawang goreng. Setelah itu aku siapin untuk sambalnya. Ini digoreng aja bahan sambalnya. Nah, sambil kita blender sambalnya, kita goreng juga ayam goreng lengkuasnya ya. Digoreng sampai kedua sisinya kecoklatan seperti ini. Bahan-bahan untuk sambal yang sudah kita blender tadi, ditumis sampai matang. Tambahkan juga garam dan gula, kemudian koreksi rasanya. Sudah selesai nih. Nasi kuning dan lauk paukunya sudah jadi. Kita plating yuk! Telurnya bisa diiris tipis seperti ini atau sesuai selera kalian aja ya. Kemudian aku juga siapkan lalap timun dan juga daun kemangi. Nasi kuningnya aku cetak di tinol seperti ini supaya lebih rapi. Kemudian tinggal taruh di piring aja. Taburin bawang gorengnya supaya nasi kuningnya lebih wangi. Berikutnya bisa kita taruh ayam goreng lengkuasnya, telur, dan juga orek tempenya. Berikutnya sajikan sambal di wadah terpisah, banyaknya sesuai selera kalian aja. Setelah itu di sisi kanan-kiri sambalnya tambahkan lalap timun yang sudah dikupas, dan juga daun kemangi. Untuk menambah tekstur dan juga kesebaran dari menu nasi kuning ini. Voila! Nasi kuningnya sudah jadi. Jangan lupa untuk ricook resep ini di rumah ya. Nasi kuningnya wangi, gurih, ditambah dengan lauk yang lengkap. Ada ayam goreng lengkuas, telur, tempe orek, lalap, dan juga sambalnya. Bikin menu nasi kuning ini cocok banget buat dilikmati bersama keluarga. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.